Ini adalah Asus Vivo Bogo 14 E1404FA, tapi ini bukan yang menggunakan AMD Ryzen 3, dia menggunakan AMD Ryzen 5, seri upgrade dari versi yang kemarin udah kita bahas. Nah, seperti apa performanya dan seperti apa nilai plus dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kalian membeli laptop yang satu ini, tonton video ini sampai habis kita bedah total laptop yang satu ini. Halo sahabat internet, kembali lagi di Sokutech dan kali ini di samping saya sudah ada satu laptop lagi yang akan kita bedah semuanya. Kita obrak-abrik, kita cari tahu nilai plus dan juga kita cari tahu nilai-nilai atau poin-poin yang harus diperhatikan dari laptop ini ketika kalian memilih untuk membeli ini atau akan memilih laptop ini. Oke, yang pertama kita akan bahas dari bodi dan juga desain. Dari segi bodi dan desain, ini sepertinya mirip banget dengan seri yang pakai AMD Ryzen 3. Dia materialnya sama, polikarbonat, kemudian beratnya juga sama, 1,3 kg, dan untuk tebalnya juga sama, 1,79 cm. Jadi dari segi bodi ini mirip banget dengan seri yang pakai AMD Ryzen 3. Nah, yang jadi poin plus di sini adalah di bagian engsel yang bisa dilipat 180 derajat. Nah, ini memudahkan kalian ketika kalian ingin share konten kepada teman atau klien kalian yang ketika mengadakan rapat atau sekedar ngopi, tinggal dilipat 180 derajat. Ya, emang nggak se-flexible engsel yang 360 derajat ya. Tapi, dengan laptop seperti ini yang bisa dilipat sampai 180 derajat, selain bisa share konten tadi itu, engsel yang seperti ini lebih aman. Kalau misalkan nggak sengaja kita sentuh atau kita dorong gitu kan. Dan kemudian yang menjadi nilai plus juga, di desain dari laptop yang satu ini ada di bagian logo. Nah, logonya di sini bertuliskan Asus VivoBook di bagian belakang yang dimana ini sedikit agak timbul. Yang menjadikan laptop ini semakin terlihat elegan dan stylish. Mungkin yang jadi pertimbangan di sini, poin yang harus diperhatikan di sini adalah di materialnya. Mungkin kalau Asus memberikan laptop ini dengan material metal di bagian belakangnya saja. Ini akan menjadi lebih semakin ciamik untuk desainnya. Tapi ya, kita berharap apa dengan laptop yang termasuk kategori entry level ini kan. Ya, syukur dah udah dikasih laptop dengan desain yang menarik. Meskipun materialnya polikarbonat, ya ini luar biasa dari segi desain maupun dari segi materialnya. Oh ya, satu lagi hampir kelupaan. Laptop ini juga udah ngantongin sertifikat US Military Gate 810H. Dimana laptop ini, menurut websitenya Asus, itu udah menjalani beberapa tes untuk ketahanan. Tes goncangan, jatuh, getaran, dan lain sebagainya. Suhu, itu semuanya udah dites di laptop yang satu ini. Biasanya, tes-tes ini tuh dilakukan di laptop-laptop seperti TUF Gaming, ataupun ZenBook, kayak gitu. Tapi ini dilakukan di laptop yang tergolong entry level yang satu ini. Menarik, tau? Selanjutnya, masih kita bahas di bagian luarnya, yaitu di bagian keyboard dan juga touchpad. Nah, di bagian keyboardnya ini, Asus menggunakan Asus ErgoSense Keyboard. Dimana menawarkan sebuah feel ngetik yang menarik. Yang memang ketika saya coba, ini lumayan enak untuk keyboardnya. Nah, keyboardnya ini juga dilengkapi dengan backlit keyboard dengan 3 tingkat brightness atau 3 tingkat kecerahan. Dimana bisa kalian atur dengan menekan tombol F7. Warnanya putih aja ya, jangan berharap ini RGB. Dan kita beralih ke bagian touchpadnya. Untuk bagian touchpadnya ini diletakkan di tengah-tengah bodi dari laptopnya. Jadi, bukan sejajar dengan tombol spasi. Dan ini biasanya ada yang memasalahkan letak touchpad yang berada di tengah-tengah bodi gini. Kayaknya kurang nyaman lah apa. Tapi menurut saya, dengan ukurannya yang cukup luas di sini, bukan yang luas banget. Nah, ini masih enak lah dipakai. Masih enak untuk mengendalikan touchpadnya sambil mengetik. Dan touchpadnya ini juga dilengkapi dengan fingerprint reader untuk keamanan biometrik kalian. Kemudian kita beralih ke IO portnya. Nah, IO portnya di sini lumayan lengkap. Ya, seperti standard 14 inci lainnya, ada 2 USB Type-A, 1x USB Type-C. Kemudian ada 1x HDMI, dan juga 1x port audio 3,5mm. Ya, mungkin ada yang berpendapat kalau misalkan 2 port USB Type-A ini kurang. Jadi, kalau misalkan kalian kurang dengan 2 USB Type-A, kayaknya bukan ini pilihan laptop kalian. Atau kalian bisa beli USB hub lah untuk tambahan colokan USB kalian. Mungkin yang jadi permasalahan di sini adalah di bagian USB Type-A-nya. Salah satu USB Type-A-nya di sini masih menggunakan USB 2.0. Jadi, kecepatannya ya kalian tahulah gimana kecepatan USB 2 kan. Jadi, cuma 1 aja yang di situ support dengan USB 3. Kenapa sih? Kenapa kalau misalkan cuma ada 2 gini, kenapa nggak semuanya aja kan? Ya, dikasih USB 3. Kenapa cuma 1 aja? Selanjutnya kita beralih ke webcam. Ya, webcam dari laptop ini, Asus Vivo Buku 14404F-A ini, dia menggunakan resolusi 720p untuk webcam-nya. Nah, ya emang bukan yang terbaik karena udah ada yang mirip-mirip ini harganya, tapi dia menggunakan 1080p. Ini sayang banget masih 720p. Yang di mana webcam-nya ini, dia juga dilengkapi dengan privacy shutter, dan juga ada 2 mic yang di situ support dengan Asus AI Noise Cancellation. Dan itu bisa kalian setting di software My Asus. Jangan lupa kalau misalkan kalian pengen mengaktifasi AI Noise Cancelling-nya dari Asus ini, kalian harus akses ini di software My Asus. Jadi, mungkin hal yang perlu diperhatikan dari webcam-nya ini, ya dari resolusinya tadi, cuma 720p. Yang bisa kalian lihat hasilnya berikut. Halo semuanya, Nah, ini adalah hasil webcam Asus Vivo Buku E14-04F-A. Nah, di mana untuk setting mic-nya, saya off-kan untuk AI Noise Cancellation-nya. Nah, kalau ini adalah hasil webcam yang sama, cuma saya ubah untuk settingan mikrofon-nya, saya hidupkan untuk AI Noise Cancelling-nya di single conferencing call. Ya, itu kayaknya. Dan hasilnya kayak gini suaranya. Gimana? Ada perbedaan untuk suaranya? Di bawah dari webcam-nya, tentu ada display. Nah, ini menarik nih. Jadi, laptop ini, sesuai dengan namanya, yaitu Asus Vivo Buku E14, dia menggunakan layar 14 inci. Resolusinya 1920x1080 atau Full HD, di mana rasionya itu 16 banding 9. Ya, emang bukan rasio laptop kekinian. 16 banding 10 yang biasanya dipakai laptop-laptop premium. Nah, yang perlu diperhatikan dari display laptop ini adalah panelnya ini masih panel yang serupa TN menurut saya. Ya, meskipun Asus sendiri di websitenya nggak menyebutkan ini layar pakai panel apa. Cuman, kalau kalian lihat di sini, dari samping kanan maupun kiri, itu kelihatan ada akan sedikit agak gelap ketika dilihat di kanan kiri atau atas bawah ya. Jadi, saya anggap ini sebagai panel TN. Ya, lagi-lagi Asus mewadid di sini, pelit banget. Kenapa sih dengan... Ya, nggak apa-apa lah. Kalau misalkan Ryzen 3 kemarin itu dikasih TN panel, nggak apa-apa. Tapi ini Ryzen 5 nih, yang lebih tinggi. Kenapa nggak dikasih panel IPS aja yang lebih punya angle view yang lebih besar. Dan apalagi, color gamutnya ya pasti anjlok di sini. Cuman 45% NTSC. Jadi, layar ini nggak cocok kalau misalkan kalian pakai untuk desain grafis profesional. Eman banget. Ini udah Ryzen 5 prosesornya. Tapi, layarnya kayak gini. Kenapa sih, Syus? Kenapa Anda pelit banget di layar? Nah, nyambung ke bagian prosesor. Kita bahas spesifikasinya di sini. Jadi, untuk spesifikasinya, laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7520U. Di mana, dia menggunakan 4 core 8 thread dan memiliki frekuensi up to 4,3 GHz. Nah, di sini, AMD Ryzen 5 7520U yang di sini, dia menggunakan teknologi arsitektur Zen 2. Ya, bener. Dia masuk keluarga AMD Ryzen 7000. Cuman, untuk teknologi arsitekturnya, masih menggunakan teknologi arsitektur yang lama. Kemudian, RAM-nya. Di sini, dia menggunakan RAM 16 GB, LPDDR5, 5500MHz, dual channel. Ya, ini RAM-nya udah gede nih. Kemudian, storage-nya. 512 GB SSD M.2 PCIe Gen 3. Yang memiliki kecepatan lumayan lah. Di sini, untuk kecepatan dari SSD yang dipakai di laptop yang satu ini. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan dari spesifikasinya ini, selain yang tadi, dia menggunakan arsitektur Zen 2, yang merupakan arsitektur AMD yang udah agak lama. Nah, di laptop ini, untuk konfigurasi RAM-nya, meskipun udah 16 GB, dia nggak bisa lagi di-upgrade. Jadi, 16 GB tadi, dia udah tanem di laptop yang satu ini. Dan nggak disediain lagi untuk slot untuk upgrade-nya. Jadi, kalian harus menerima laptop ini seperti ini. Jadi, nggak bisa di-upgrade untuk RAM-nya. Kalau untuk storage-nya, mungkin masih bisa diganti lah. Dengan 1 TB mungkin. Ya, tapi harus lepas juga. Karena slot-nya, kalau nggak salah, cuma 1 ya. Nah, terus gimana dari performanya? Nah, ini yang menarik. Kita akan membahas laptop ini dari segi performanya. Seperti biasa, di Asus, itu selalu ada mode performa. Di sini ada 3 mode performa, yaitu whisper mode, standard mode, dan juga performance mode. Yang di mana bisa kalian setting dengan menggunakan aplikasi My Asus, atau kalian menggunakan shortcut FN plus F. Nah, khusus untuk performa mode, itu dia akan bisa jalan ketika menggunakan charger. Ketika kalian menggunakan baterai, performa mode itu nggak akan bisa jalan. Dan untuk performanya ketika kami melakukan uji coba di software sintetis, di mode whisper mode, dan juga mode performa mode, menggunakan charger, kalian bisa lihat hasilnya berikut ini. Ya, kelihatan di sini, kalian akan mendapatkan sebuah performa yang jauh lebih tinggi, ketika menggunakan performa mode. Begitu juga ketika looping R15 sebanyak 20 kali, di sini kelihatan kalau performa mode bisa maintain performanya di angka 800an. Dan ketika ada di mode whisper, laptop ini cuma bisa menahan skor 600an. Nah, menariknya, untuk performa dari mode silent, baik itu menggunakan charger, maupun menggunakan baterai, itu hampir sama ya, untuk skor yang diperoleh ketika kita looping di R15 sebanyak 20 kali. Dan kalian juga bisa lihat di sini, untuk average effective clocknya, untuk performa mode melawan whisper mode, rata-rata daripada performa mode itu bisa di angka 3,6 GHz, sedangkan whisper mode itu ada di angka 3 GHz. Nah, di mode performa dan juga mode whisper ini, juga mempengaruhi suhu. Kalian bisa lihat berikut ini, untuk di mode performa, rata-rata suhu itu ada di angka 88 derajat, sedangkan untuk di mode whisper, itu anjlok rata-ratanya sampai 72 derajat. Jadi, ini menariknya, sebuah laptop yang punya, yang bisa di setting mode performanya. Jadi, kalian bisa tentukan, mana yang paling cocok dengan kebutuhan kalian. Ya, ketika kalian pengen kencang, pakai mode performa, yang berarti harus colok listrik. Kalau kalian pengen yang suhunya rendah, tapi mengorbankan performa yang lumayan, ya, nggak apa-apa pakai whisper. Sekarang, kita beralih ke GPU-nya, iGPU atau integrated GPU, AMD Radio 610M yang ada di laptop ini, ketika kita uji coba menggunakan 3DMark, di Timespy, dia mendapatkan grafik skor 542. Sedangkan di Nitrate, mendapatkan grafik skor 8016. Ya, sekali lagi, ini bukan skor grafik yang gede ya. Ya, ini bisa dibilang entry level grafik lah. Cuma, bagaimana kalau misalkan laptop ini, kita pakai untuk gaming. Oke, langsung masuk ke gaming. Jadi, seperti biasa, karena keterbatasan waktu, cuma dipanjemin sebentar, kita uji coba F1 2022 dan juga RDR2. Di F1 2022 kita setting resolusi Full HD dengan preset Ultra Low. Laptop ini mendapatkan minimum fps 21 fps dengan average fps 24 fps dan maksimum fps di 28 fps. Bukan termasuk angka yang playable ya untuk memainkan sebuah game F1 2022 di sini. Cuman ya, mungkin kalau diturunkan resolusinya akan mendapatkan fps yang lebih gede. Dan kita lanjut di game yang kedua, yaitu Red Dead Redemption 2. Nah, di sini karena F1 2022 udah keteteran, jadi untuk Red Dead Redemption 2 kita turunkan resolusinya di 720p dengan preset V4 Performance atau mentok kiri notok jedok. Bukan mentok kanan notok jedok ya. Dan untuk hasilnya, minimum fps-nya ada di angka 17 fps, maksimum fps-nya ada di 24 fps dan average fps-nya atau rata-rata fps-nya ada di 20 fps. Jadi, kalau main Red Dead Redemption 2 ya harus diturunkan untuk resolusinya. Tapi ya hasilnya kayak gitu tadi. Nggak kenceng banget. Ya, jadi yaudahlah ya. Main game-game yang lebih ringan aja kalau misalkan kalian beli laptop yang satu ini. Selanjutnya, desain udah, display udah, performance udah, oh ya, baterai dan juga charger. Jadi, di laptop Asus Vivo Bugo E1404FA yang satu ini dia menggunakan baterai 42Wh, 3 sel lithium-ion. Dimana, ketika kita lakukan tes untuk baterai laptop ini, video playback dengan brightness layar 50%, volume 50%, dan ternyata, secara mengujudkan, laptop ini bisa menghasilkan waktu daya tahan baterai yang luar biasa. Karena ketika kita memutar video di sini, 2 jam setengah non-stop dengan settingan yang tadi kita sebutkan, laptop ini masih menisahkan baterai 71% lebih. Dan untuk estimasi waktu habis dari baterainya, itu mencapai 6 jam 37 menit. Jadi, kalau di total-total, 6 jam setengah, ditambah 2 jam setengah. Wih, bisa 9 jam nih laptop. Jadi, emang keunggulannya, meskipun performanya yang gak segarang itu, unggulnya laptop ini, itu ada di bagian baterainya yang hemat banget. Ya, maklum, ini pakai AMD Ryzen 7000U Series. Itu untungnya milih yang U Series. Baterainya awet, bener-bener awet. Jadi, kemudian, untuk siapa laptop ini? Ya, laptop ini sangat cocok banget untuk kalian yang butuh, apa ya, laptop tipis, ringan, kemudian baterainya awet banget. Terus, untuk kalian yang mungkin ada ancang-ancang, pengen Ryzen 3 yang 7000 Series, yang 7320U. Nah, daripada beli yang 7320U, yang biasanya, brand-brand itu masih pakai RAM 8GB, mending yang satu ini. Prosesornya lebih kenceng, RAM-nya lebih gede, 16GB. Udah, gak perlu bingung upgrade-upgrade RAM lagi. So, itu tadi adalah pembahasan Asus Vivo Bugo E1404FA FHD551. Ya, gimana menurut kalian laptop yang satu ini? Oh ya, harganya ini antara 8-9 jutaan lah. Kalian bisa cek link-nya di deskripsi. Atau untuk kalian yang domisi link-nya ada di Jember dan sekitarnya, kalian bisa langsung aja ke Bitcoin Plaza. Karena ini dipenyemi sama Bitcoin Plaza ya. Jadi, langsung aja ke store sana. Nah, kalau misalkan ada kekurangan atau perlu yang ditambahkan, atau mau tanya-tanya, langsung aja tulis di kolom komentar. Kita diskusi di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih udah menonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Bisok kutek. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Afad, pamit undur-undur. Dadah.